Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku membandingin 2 produk Yaitu air mawar Yang pertama ada air mawarnya dari Mustika Ratu Terus yang kedua ada air mawarnya dari Viva Aku bandingin kedua produk ini Soalnya kebanyakan yang aku temuin di supermarket itu 2 merk ini Awalnya sih aku pakenya yang Viva Cuman kemarin-kemarin pas aku lagi nyari air mawar yang Viva Yang dia itu kosong Terus aku nemu yang Mustika Ratu Jadi sekarang aku bakalan bandingin gimana sih Terus apa sih bedanya air mawarnya Mustika Ratu ini sama yang Viva Oke sekarang kita langsung aja ke videonya Pertama, ini kemasan yang air mawarnya dari Viva Yang aku tau sih dia air mawarnya cuma ada satu yang dari Viva ini Dan yang kedua ini, ini yang dari Mustika Ratu Pas aku beli ini itu Aku nemuin yang air mawar merah sama air mawar putih Dia ada dua gitu air mawarnya Untuk air mawar yang dari Viva Dia itu isinya ada 100 ml Sedangkan kalau yang dari Mustika Ratu Dia ada 150 ml Aku gak tau itu ada yang lebih banyak isinya atau enggak Cuma pas aku beli yang aku temuin Yang Viva itu ada yang adanya cuma 100 ml Dan yang Mustika Ratu dia ada 150 ml Terus untuk harganya juga dia itu lebih mahal yang dari Mustika Ratu Kalau yang dari Mustika Ratu pas aku beli dia harganya 17 ribu Sedangkan kalau yang dari Viva dia harganya cuma 7 ribu Untuk warna dari air mawarnya Kalau yang Viva disini dia itu bening Sedangkan kalau yang dari Mustika Ratu dia warnanya pink muda kayak gini Aku udah pake setengahnya yang dari Mustika Ratu ini Sedangkan kalau yang Viva emang dari dulu aku pakenya yang dari Viva ini Untuk klaim dari kedua produk air mawar ini dia itu gak beda jauh Pertama dari yang Viva Dia klaimnya itu dia bisa menyejukkan kulit Melembutkan kulit dan melembabkan kulit Sedangkan kalau misalkan yang dari Mustika Ratu dia itu klaimnya Menyegarkan kulit, melembabkan kulit, menyejukkan kulit Terus hasil akhir dari air mawar yang Mustika Ratu ini Katanya dia bisa ngebikin kulit kita jadi lebih bercahaya Cuma selama ini kalau misalkan aku pake air mawar Pertama dari yang Viva Kalau misalkan aku udah pake air mawar yang Viva itu Dia emang sih ngebuat kulit kita jadi glowing Tapi jadi kering gitu Kalau misalkan dari yang Mustika Ratu Aku rasainya dia itu emang ngelembutin kulit Tapi dia gak ngebuat kulit jadi bercahaya Dan untuk kedua air mawar yang dari Viva Ataupun yang dari Mustika Ratu Dia itu dua-duanya sama-sama cair Oke jadi sekarang aku bakalan langsung aplikasiin aja Kedua air mawar ini ke muka aku Untuk wangi dari air mawarnya Kalau menurut aku lebih soft wangi Yang dari si Mustika Ratu Dibandingin dari yang Viva Kalau yang Viva dia itu kayak wanginya agak nyengat sedikit Oke jadi sekarang aku bakalan aplikasiin air mawar yang Mustika Ratu Di sebelah kanan muka aku Sedangkan di sebelah kiri muka aku Aku bakalan aplikasiin air mawar yang dari Viva Pertama disini aku udah simpen ke kapas kayak gini Ini air mawar yang dari Mustika Ratu Oke jadi ini bagian muka aku yang barusan aku kasih air mawar dari Mustika Ratu Dan ini yang bagian sebelahnya mau aku pakein air mawar yang dari Viva Oke jadi ini muka aku dua-duanya udah aku pakein air mawarnya Emang sih hasilnya itu dia gak terlalu keliatan Cuman kerasa banget kalau misalkan yang pake air mawar dari Mustika Ratu Dia itu lebih lembab dibandingin yang pake air mawar dari Viva Dia itu kerasanya lebih kering Oke jadi biasanya kalau misalkan aku abis cuci muka Aku suka pakein air mawar ini ke muka aku juga Terus biasanya meskipun dia udah dibersihin sama pembersih makeup Atau sama sabun cuci muka juga Sisa makeup itu suka keangkat kalau misalkan aku pake air mawarnya Kalau menurut aku kedua air mawar ini sama-sama bagus Kalau yang Mustika Ratu kalian bisa pake kalau misalkan kulit kalian lagi kering Soalnya dia kan nanti bisa ngasih efek ngelembabin ke muka kalian Terus kalau misalkan air mawar yang Viva Kalian bisa pake untuk semua tipe kulit kayaknya Soalnya dia cocok-cocok aja dipake untuk semua tipe kulit Oke jadi segini dulu video dari aku Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian jangan lupa like, komen, subscribe Sama kalian bisa juga share video ini ke teman-teman kalian Thank you for watching, bye-bye Sub indo by broth3rmax